Intro Untuk mempererat kebersamaan antar karyawan di bidang dakwah sosial, Klinik dan Apotek MTA Surakarta, Jawa Tengah, menggelar pengajian menjelang buka puasa bersama. Puluhan karyawan Klinik Pratama MTA dan Apotek MTA mengikuti tausia dari pimpinan pusat MTA menjelang waktu berbuka puasa. Menurut Kepala Divisi Klinik Pratama MTA Dr. Nugroho Imam Santoso, kegiatan ini rutin digelar meski di luar bulan Ramadan dengan tujuan untuk membekali karyawan mengenai akhlakul karimah. Misinya adalah membekali karyawan dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini memang setiap bulan diadakan kegiatan-kegiatan yang memberikan materi akhlak pada karyawan. Dalam tausiahnya, Al-Ustadz Nurholid Saifullah LCM Hum menyampaikan pengarahan dan motivasi. Satu di antaranya mengenai keberkahan dalam menjalankan dakwah sosial di bidang kesehatan. Maka jangan takut untuk terus menjaga nilai sosial dakwah. Nilai dakwah dalam hal sosial ini jangan takut miskin, tidak pernah ada ceritanya. Membantu sesama kok miskin itu tidak pernah ada ceritanya. Yang jelas, kalau kita ikhlas lillahi ta'ala memberi uluran tangan bantuan pada saudara muslim kita, berkah dari Allah yang akan datang. Harapan kedepannya, klinik dan apotek MTA bisa berkembang sesuai dengan syariat yang dibentuk dengan wujud kebersamaan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Abdul Wahid, MTA TV Terima kasih telah menonton!